Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kita bertemu lagi di pelajaran bahasa inggris kelas 8 di google classroom saya sudah memposting material ketiga disitu kita akan pelajari 4 ungkapan yaitu getting attention atau meminta perhatian showing attention, menunjukkan perhatian checking understanding, mengecek pemahaman dan showing appreciation atau menunjukkan penghargaan kita lihat dulu dialognya excuse me ma'am, may I come in? sure, come in how can I help you? I heard your announcement through the speaker about the wallet I think it is mine don't worry, the wallet is safe with me however, I need to ask you some questions to make sure that you are the owner I hope you don't mind, because we have a strict procedure to take care of lost items did you understand? yes, I understand ok, now tell me what it looks like well, it's dark red with a golden colored zipper what are inside the wallet? some money I think about 500,000 sorry, I cannot remember it exactly is there anything else? oh yeah, I put my parking ticket there hmm, I think your information is enough here it is is it yours? yes, it is mine can I take that? sure, it's yours thank you very much, miss Mira that's very kind of you it's okay next time you have to be more careful with your things do you understand me? yes, ma'am I promise to be more careful may I go back to my classroom now? yes, go ahead untuk yang tidak kalian pahami maknanya kalian bisa cari di Google Translate ya gitu kalian ketik di address translate.google.co.it atau .com juga bisa nah, contohnya yang ini nah, kita salin jadi kalau mau meng-copy di Google Translate itu sedikit demi sedikit ya jangan langsung semuanya biar kalian tidak bingung nah langsung keluar bahasa Indonesia-nya saya mendengar pengumuman Anda melalui speaker tentang dompet saya pikir itu milik saya kalau kalian ingin tahu pengucapannya cukup tekan tanda speaker I heard your announcement through the speaker about the wallet I think it is mine nanti yang tidak paham juga bisa di-copy kan ke Google Translate lalu setelah kalian memahami dialognya kalian kerjakan soal-soalnya nomor 1 sampai 9 untuk nomor 6 dan nomor 9 kalian diminta untuk menyalin bagian teks di atas yang merupakan ungkapan meminta perhatian nomor 6 meminta perhatian kemarin kita sudah pelajari kalau untuk meminta perhatian kita bisa menggunakan kata excuse me attention please dan lain sebagian dan sebagainya ya lalu untuk menunjukkan perhatian itu adalah jawaban dari meminta perhatian dari meminta perhatian contohnya contohnya attention please yes ma'am excuse me yes yes itu adalah ungkapan untuk menunjukkan perhatian lalu nomor 8 mengecek pemahaman apakah kamu mengerti apakah kamu sudah paham itu untuk mengecek pemahaman lalu untuk memberikan penghargaan itu contohnya wah kamu baik sekali wah gambar ini bagus sekali kamu pintar sekali semacam itu jadi nanti kamu cari di teks yang merupakan memberikan penghargaan ya cukup sekian penjelasan tentang materi kali ini selamat mengerjakan tegas selamat belajar oh ya nanti soal-soal ini bisa dikerjakan di bagian kuis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh